Informasi selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Raya atau Perindo, Haritano Sudipio, bersama rombongan berkunjung ke kantor harian seram Indonesia yang berlokasi di desa Menasah Manyang, Aceh Besar, Kamis Yang. Bersama rombongannya didampingi Ketua DPW Perindo Aceh, Hamdani Hamid, setiba di kantor harian seram Indonesia, Hari Tanu Sudipio langsung disambut oleh Pimpinan Umum Harian Seram Indonesia, Haji Samsul Kahar. Dalam kunjungan selaturahmi singkat ini, HT memaparkan sedikit program Partai Perindo yang memfokuskan di bidang perekonomian. HT juga menjelaskan hingga kini telah membangun 4.000 lebih Dewan Perwakilan Jabang seluruh Indonesia untuk menyatukan visi dan misi Partai Perindo demi kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2019 mendatang. Intinya kalau kuat kalau bisa kita ingin membangun kepada pemilu legislatif sampai DPS. Ambitius memang betul, tapi ya kita harus coba. Kalau saya lihat secara realistis sampai airwil bisa. Mungkin kota-kota atau tempat-tempat yang padat sampai DPS bisa, tapi yang remote dan sebagainya tidak ada. Tapi tetap kita menjelaskan, kita katakan kita sampai ke seturuh kadar, kita harus bangun sampai ke lapisan peraturan satu. Tampak hadir di ruangan pemimpin perusahaan Muhammadin dan beberapa redaktur Harian Seram Indonesia, pada kesempatan ini, HT juga menyerahkan cendera mata kepada pemimpin umum Harian Seram Indonesia, Samsu Kahar.